Jadi, gue rasa lu harus lebih bersyukur bahwa lu masih boleh masuk seleksi timnas. Banyak orang mau masuk timnas. Tidak bisa. Sadil Ramdhani dalam beberapa hari terakhir mendapat kritikan bertubi-tubi dari sejumlah pihak. Hal ini lantaran pernyataan Sadil untuk menjawab cibiran netizen perihal permainannya bersama timnas Indonesia. Sadil terbaru akhirnya mengeluarkan pernyataan lebih lunak dibanding sebelumnya. Pada postingan di akun Instagram miliknya, Sadil mengucapkan terima kasih atas kritikan dari semua pihak. Pemain Sabah FC itu pun kemudian berjanji akan bekerja lebih keras di klub demi bisa mendapat kepercayaan membela timnas Indonesia. Terima kasih kritikannya yang luar biasa untuk saya dan saya yakin berarti supporter Garuda sayang sama saya, tulis Sadil. Ia pun meminta doa dari publik agar bisa tunjukkan performa terbaik di lapangan hijau. Kedepannya, saya akan kerja keras di klub memberikan performa terbaik agar saya mendapat kesempatan bermain membela timnas di masa mendatang. Minta doanya, terima kasih semua. Sambungnya Sebelumnya, Sadil mendapat sindiran telak dari eks pelatih timnas futsal Indonesia, Justin Laksana. Dalam video yang beredar di laman sosial media, Sadil Ramdhani diminta untuk sadar diri dan menurunkan ego jika tidak ingin hancur sebagai pesepak bola. Sadil dengerin, yang namanya pelatih timnas itu mewakili 275 juta rakyat Indonesia. Ya, di mana ada yang namanya PSSI yang berhak mengatur sepak bola Indonesia, ucap Coach Justin. Jadi, sepak bola bukan milik PSSI, milik rakyat Indonesia. Justin Laksana tegaskan bahwa pelatih timnas Indonesia yang ditunjuk oleh PSSI memiliki hak mengatur untuk menjalankan sistem yang ia miliki. Kalau pelatih punya sebuah sistem dan disini jelas terbukti, lo mengatakan bahwa lo tidak diberikan jam terbang dan kebebasan bermain. Jam terbang lo harus dapatkan di mana? Di saat latihan, ucap Coach Justin. Menurutnya, pelatih punya hak tidak memainkan pemain yang tidak perform saat latihan. Hal itu tidak bisa diganggu-gugat pemain. Lo boleh merasa diri lo Zidane, Messi, atau Ronaldo itu hak lo. Tapi kalau dia, pelatih, merasa lo tidak perform, lo nggak akan jadi starter. Tegasnya. Lo boleh merasa diri lo Zidane, atau Messi, atau Ronaldo itu hak lo. Tapi kalau dia merasa lo tidak perform, lo nggak akan jadi starter. Dan lo harus fair terhadap diri lo sendiri, Sadil. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan Sadil Ramdhani akhir-akhir ini, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.